Motor klasik milik almarhum Tino Sidin atau yang lebih dikenal dengan Pak Tino Sidin pelukis legendaris dilelang oleh sang pemilik Tommy Dwi Jatmiko hingga batas akhir pelelangan ditutup pemisah harga tertinggi mencapai 47 juta rupiah Pemilik motor klasik bersejarah Pak Tino Sidin, Tommy Dwi Jatmiko melelang motor klasik ini agar tersiar ke masyarakat luas bahwa ada motor bersejarah Menurut Mas Tom Sapan Akrap Tommy, motor klasik ini inspirasinya tak perlu dimiliki tapi dibuat sesuatu yang berguna Dengan seperti ini generasi milenial sekarang bisa mengetahui siapa Pak Tino Sidin Lelang dilakukan melalui sistem online via media sosialnya Lelang dimulai sejak 19 Agustus 2019 hingga ditutup pada 11 September 2019 Lelang dimulai di angka 25 juta dengan kelipatan lelang 2,5 juta Hingga pada hari penutupan sudah ada enam orang yang ikut lelang dengan angka terakhir 47 juta Mas Tom mengatakan hasil lelang tak akan sepenuhnya untuk dirinya Sebagian dari hasil lelang akan disumbangkan ke taman Tino Sidin yang berada di Bantul, Yogyakarta Selama lelang dibuka, Mas Tom mengaku banyak yang minat akan motor bersejarah itu Para peminat berasal dari kalangan kolektor motor klasik maupun kolektor seni Sebab seperti diketahui, Pak Tino sendiri merupakan legenda pelukis nasional Yang sering muncul di televisi era tahun 80-an Sebenarnya kalau dikatakan sayang, sayang sih Cuma saya rasa kalau saya lelang manfaatnya lebih besar Karena nanti hasil dari lelang ini sebagian akan disumbangkan untuk musim Tino Sidin Jadi yang saya harapkan mungkin bisa berguna untuk kegiatan workshop atau apapun di musim Tino Sidin dibantu Pihaknya bertujuan meneruskan semangat Patino Sidin agar tidak putus nama Patino Sidin di generasi milenial Yuana Kurniawan, Bandung TV